Oke guys, sekarang kita sudah berada di satu lokasi di mana Kuadran Putsal, aktivitas sehari-hari dari salah satu admin Liputan Santri Nusantara Berada di lokasi ini, tepatnya yaitu di Kota Depok Inilah lokasinya di mana Suasana yang seringkali di siang hari ini biasanya cukup ramai Kepadatan aktivitas beberapa sekolah yang seringkali mengadakan event acara di Mapangan Putsal ini Tapi begitu di awal-awal bulan Maret atau akhir bulan Februari Terjadi satu peristiwa pandemik Corona Di mana seluruh dunia merasakan ya hingga saat ini Dan inilah yang terjadi saat ini Yaitu keadaannya begitu sepi sangat-sangat Cukup sepi banget Dan inilah yang saat ini dirasakan oleh Hampir seluruh elemen masyarakat manusia yang ada seluruh di dunia ini Mengalami hal tersebut Nah inilah satu gambaran Di mana kondisi saat ini kita sedang menghadapi Kenormalan baru Atau sebuah aktivitas yang memang Sudah harus kita persiapkan jauh-jauh hari Oke lah gini suasananya biasanya disini cukup ramai Ini kamar mandinya Oke Saya sering main Putsal disini Di lapangan A Sebelasan lapangan B Nah keadaan tuh di atas dulu kantin yang sekarang sudah dirubah jadi satu ruang maker speech Ruang keseninan dan disampingnya juga ada biasa anak-anak makan disitu di ruang kantin Kita sering ngobrol disini Berdiskusi dengan para siswa Pajar SMP Nah itu ada ruang kepala sekolah di dalam sana Oke inilah keadaannya Mudah-mudahan ini berlaru dan kita bisa beraktifitas seperti biasa kembali Dan banyak sekali hikmahnya yang bisa diketapetik selama ini Ya salah satunya adalah kita cukup Menjaga kebersihan Dan benar-benar kita memperhatikan Annotofatu minel iman Bahkan Nabi sudah Pernah Menggambarkan kepada kita untuk menjaga kebersihan Dimana Cuci tangan Ya Itu sudah menjadi anjuran dari Nabi SAW Oke ya saat ini ternyata jam 4 Tuh Tidak Hari ini kita sudah mau masuki zuhur Sekarang Oke ini sekelumit Sedikit gambaran dari Santri Liputan Santri Nusantara Mudah-mudahan nanti kita bisa liput kembali Bagaimana suasana di kota Depok Ya Kota Depok Jawa Barat Ini menjadi salah satu zona merah Dan saat ini saya Coba untuk Meliput langsung Karena keadaannya Memang cukup seperti ini Oke Terima kasih guys Mudah-mudahan kita bisa Bertemu lagi di lain kesempatan Wallahulmavik Alakumitawrik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati